Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari lagi terjadi zilzah Yaitu gempa bumi Di Sumedang ya Ini Islam ini agama yang lengkap Sehingga bagaimana kita menyikapi Satu peristiwa alam Kayak ziljal, gerhana matahari Gerhana bulan Atau peristiwa alam yang menakutkan Itu kita diwajibkan sholat Isya itu namanya sholatul ayat Itu sholat wajib hukumnya Ketika terjadi peristiwa-peristiwa alam Seperti gempa bumi Yang menakutkan Terus gerhana matahari, gerhana bulan Itu ada sholat, sholat ayat Oke yang akan saya coba ulas adalah Mengapa terjadi gempa bumi Apalagi tsunami kan Sehingga banyak ada korban yang banyak Mengapa sih? Coba anehkan dunia ini enak Gak ada gempa bumi Gak ada longsor, gak ada banjir Enak kan? Atau kita hidup nih Gak ada binatang Gak ada ular kobra Gak ada kalajengking Gak ada apa lagi Ular piton yang membahayakan Enak Atau gak ada penyakit Tidak ada Gak ada virus Gak ada bakteri Enak Gak akan muncul penyakit Gak ada orang yang menderita Karena gempa bumi Karena longsor Karena banjir Nah kita Ini adalah pertanyaan Mana? Allah maha mampu Maha kuasa Mengapa sih? Dan menciptakan dunia yang aman Nyaman Gak ada penyebab-penyebab Penderitaan dan Kesusahan Ini pertanyaan muncul Bagi banyak orang Atau mungkin juga Kalian semua Ini pertanyaan yang wajar Gak salah Kenapa? Karena manusia hidup Ini nyaman kan? Gak ada Di dunia manusia Yang hidup Hidup menderita Gak ngomongnya nyaman Tenang Itu wajar Itu alami Gak salah Tapi ini Manusia seringkali melihat Dari suhu pandang Yang sempit Artinya melihat Dia sendiri Itu masalahnya Gak melihat yang lain Kalau setiap Benda yang ada di alam Ini melihat Dia sendiri Maka kami Memang protes Manusia jahat Setiap lebaran haji Pasti Kami di Bantai Kami protes Jadi kalau kita melihat Membuat Dia Manusia sendiri Maka Akan menyalahkan Yang lain Kita melihat alam Harus dari Pandangan yang luas Yang makro Yang menyeluruh Jangan pandangan yang Sifatnya mikro Atau Person Pribadi Yang sempit Misalnya Fenomen alam Gempa Banjir Itu ada Dua sebab Pertama Sebab Ulah Tangan Manusia Sebab Ulah tangan Karena Tangan Manusia Yang Jail Kayak Banjir 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 Karena Ulah tangan Manusia Misalnya Di Jakarta Sering banjir Konon Menurut para Ahli Dikarenakan Banyak Hutan-hutan Diterbang Di Bogor Misalnya Di puncak Makin Menyiapkan Banjir Ada Longsor Karena Sudah Air Hujan Yang Mestinya Ke Tanah Disimpan Di Dalam Bumi Karena Semua Dipeton Semuanya Banyak Bangunan Banyak Jalan Akhirnya Lari Ke Laut Lewat Lorong-lorong Lewat Apa Namanya Apa Namanya Sungai-sungai Atau Lewat Solokan Soloka Akhirnya Terjadilah Banjir Di Daerah Yang Rendah Karena Gaya Meresap Ke Bumi Makin Air Lari Ke Laut Semuanya Ditambah Lagi Apa Orang Sembarangan Buang Sampah Sudah Dibilangin Sampah Penyembah Utama Banjir Tapi Tetap Saja Buang Sampah Sembarangan Jadi Banjir Terjadi Karena Ulah Tangan Manusia Karena Kejailan Manusia Karena Sembarangan Ini Kalau Ngatakan Bahar Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Muncul Kerusakan Di Lautan Dan Di Daratan Karena Ulah Tangan Manusia Ada Bencana Bencana Alam Kenapa Ulah Tangan Manusia Manusia Yang sembrono Yang jahil Yang sembarangan Yang egois Jadilah Banjir Orang tanya Kan yang salah Orang lain Kok yang korban Orang lain Yang salah Yang bikin Vila Vila Di puncak Misalnya Kalau di Bogor Misalnya Saya menderita Orang miskin Yang salah Orang kaya Misalnya Maaf Contoh aja Yang korban Orang Yang buat Vila di atas Yang korban Yang di bawah Nah Ini kan Nah ini Saya analogikan Orang misalnya Pulpnya Sakit Menderita kan Kenapa Karena dipukul Itu sekolah temennya Misalnya Pemegalan Siapa yang Yang jahat Orang Pemegal Siapa yang korban Orang lain Sama juga itu kan Yang menebang Pohon-pohon Yang buat Vila-vila Tapi yang korban Yang ini Bawah Yang musuk Seorang pemegal Yang menderita Korban Nah Berarti Perhukum kan Masih hukum kan Masih hukum Rangkap pemegal Ente yang jahat Mengapa Memukuk Menusuk Orang yang Bagaimana Orang yang buat Bangunan Sehingga orang korban Bagi karena ulah dia Nah Mesti hukum tegas Jika Tidak ada Hukum di dunia Ada hukuman Di Akhirat Teman-teman yang belajar Tafsir Al-Mustafa Malikiyaw Midmildin Kalau di dunia Luput dari hukuman Maka tidak mungkin Luput Dari apa namanya Hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi pasti dihukum Dia sembrono Tidak memikirkan orang lain Dia akan menderita orang lain Karena ulah dia Maka dia tidak akan luput Dari hukuman Allah Ini Peristiwa Bencana Karena ulah tangan Manusia Itu clear Belas kan ya Ada lagi Bencana Bukan tangan manusia Gempa bumi Tsunami Karena tempoh hari tahun 2004 Ada lempeng yang di bawah laut Bergerak Akhirnya gempa Ini jelas bukan Ulah tangan manusia Nah kita Mesti melihat dari Sisi pandang yang makro Yang Menyeluruh Yang lebih luas Bahwa bumi ini Sifatnya begitu Bumi ini Punya sifat Punya watak seperti itu Anda contohkan kepada kalian Singa itu galak kan Berani Istana negatif singa Dimakan Akhirnya Istana kegebuinatang Nongol Langsung dicakar sama singa Siapa yang salah Istana Sudah tahu singa begitu kok Kok dihampirin Ya singa itu watak Kalau singa Assalamualaikum singa Waalaikumsalam Bukan singa namanya Banci namanya Ya singa begitu Yang salah bukan singa Ya Istana yang salah Ya kan begitu Jadi Watak singa begitu Watak apanya Kalah jengking Menyengat Makin Adnan Main Jika jengking Disengat Langsung bengkak Siapa yang salah Ya Istana bukan Kalah jengking Wah yang jahat sih Yang jahat Yang begitu kalah jengking Kalau bukan Gak gitu Bukan kalah jengking namanya Main-mainan namanya Jadi kalah jengking Punya watak Seperti itu Nah bumi Punya sifat Seperti itu Supaya bertahan terus Menyimpan sumber daya alam Yang demikian rupa Maka ada terjadi Pergeseran di bawah Bumi Maka terjadi apa Gempa bumi Jadi gempa bumi Ini bagian dari Ciri Watak Atau Akuristik Bumi Jadi bumi gak salah Supaya kita selamat Dari singa Belajar Oh singa begini Jangan Kajang ini bahaya Jangan deketin Bumi Punya gunung berapi Konon katanya nanti Di Ada Apa Sesar lembang Wah ini sudah Para ahli BMKG Ngatakan Kakak terjadi Gempa di Jawa Barat Bandung Diara condong Majalaya Kena juga Diara gede bagi Ada Sesar bakal bergerak Pengetahuan Terjadi Ada korban gak Korban Mesti apa Sudah tahu Ada tempat yang Rawan bahaya Makalah Jauhilah Atau singa Begitu Desember Dia salah Di Kempeleng sama singa Nah tahu Ada tempat yang Bahaya Begitu Mau tinggal situ Nah ini Jadi Bumi Memang ini Sifatnya Bakal terjadi Dan manusia Dengan pengetahuannya Mengetahui bisa Memperkirakan Bakal terjadi Gempa bumi Mungkin Kalau mungkin tanggal waktunya Mungkin bisa Gak diprediksi Tapi sudah diperkirakan Mungkin Salah mungkin Benar Tapi faktanya Bumi Di tempat daerah Itu ada Gunung berapi Ada gempa bumi Itu watak Watak ciri dari Bumi Manusia punya otak Belajar Punya otak Belajar Apa watak-watak Binatang Jangan deketin Tahu bumi begini Dengan ilmunya Metahui Maka Jangan tinggal Di daerah Yang Terbahaya Atau bagaimana Mengantisipasi Agar tidak menjadi Kor Jadi Gempa bumi ini Bukan kesalahan Bumi Begitu Korban terjadi Karena Manusia Tidak Apa namanya Belajar Dari Watak Dari Kataristik Dari ciri-ciri Benda-benda Di Alam Jadi Tidak salah Justru Kesempurnaan Bumi Adalah Begitu Konon Kata para ahli Setiap ada Gerakan Gempa itu Ada Sumber daya Alam Yang akan Muncul lagi Ini batu-batu Yang indah Ini Konon Katanya Itu dari Apa Dari Gunung berapi Yang memutahkan Apa namanya Istilahnya Laharnya Karena warnanya Bagusan Terus Sampai kering Itu masih ada Yang warnanya Merah Biru Menjadi apa Batu permata Yang indah Ada hikmahnya Tidak Diarah yang Dilalui oleh Gunung berapi Tanahnya Subur Ada hikmahnya Jadi Apapun Yang terjadi Alam ini Ada Watak Ada cirinya Dan Pasti ada Manfaatnya Manusia Karena pandangan Dia pribadi Ingin nyaman Wah ini Gimana Ada gempa Bumi Gimana Allah katanya Mahabayik Mahasempurna Kok ada gempa Bumi Yang salah Bumi Memang begitu Wataknya Itulah Kesempurnaan Bumi Kalau bumi Gak ada Gempa Bumi Gak ada Gunung berapi Namanya apa Bola Untuk main bola Gak ada Apapanya Mati segalanya Justru Bundre itu Punya Mengandung Kekayaan Yang luar biasa Kualah Minyak Keluar Emas Keluar Timah Keluar Perak Itu dari Dalam bumi Itu keluar kapan Ketika ada gempa Bumi Ada Gerak sedikit Keluar Gerakan sedikit Tapi itu Dampaknya Tinggal Atas Besar Nah Jadi Kita harus Melihat awan Itu harus Dari Cara pandang Spektrum Yang lebih Luas Yang makro Bukan Sempit Jadi Itulah Terjadinya Gempa Nah Kita diajari oleh Islam Kalau kita Menyaksikan Perciwa alam Yang menakutkan Maka Diwajibkan Dalam syiah Diwajibkan Sholat Ayat Untuk Bersyukur Atau Berhati-hati Itulah Kita Memaknai Gempa Bumi Atau Apalagi Gunung Berapi Atau Tsunami Dan lain Sebagainya Tapi ada lagi Bencana alam Karena Ulah tangan manusia Kayak Banjir Itu karena Kesalahan Manusia yang Ceroboh Sebagai orang Ceroboh Yang lain Menjadi Korban Jelas ya Insyaallah Ada penyelan lain Ber�� Kebó Minimal Samoyah Moon Sama Sinlesh quelques seniors R